BANJIR SETINGGI 60 SENTIMETER Jalanan melalui Sungai Rasau dikenai biaya Rp80.000. Pengendara sepeda motor mengaku lebih memilih menggunakan jasa perahu motor daripada memaksa melewati jalan banjir yang berisiko merusak kendaraan. Dan biayanya berapa? Rp80.000. Rp80.000 ya? Kira-kira keberatan gak ada harga segitu? Dengan kondisi kan sih jalan gitu. Kalau untuk keberatan sebenarnya gak terlalu keberatan sih. Karena lebih baik keluar Rp80.000 untuk getek daripada keluar Rp1 juta lebih untuk perbaikan karena besok air. Agar pengendara sepeda motor tidak lama menunggu giliran untuk diangkut, warga sekitar menyiapkan 25 perahu motor yang digunakan secara bergantian. Yang paling dapat tertinggi berapa kemarin bang? Kalau saya baru menyeberangkan paling dapatnya Rp300.000. Berapa jumlahnya kira-kira perahunya yang ada? Kurang lebih 25 mungkin. 25 ya? Iya, 25 perahu. Satu kali menyeberang berapa bang? Tergantung kita anunya juga. Tergantung apa namanya. Kadang-kadang kan orang yang gak ada uang kan kita gak maksa juga kan. Siapa yang mau mantar, kadang-kadang 60, 70, kadang-kadang ada yang juga lebih. Gak anu juga. Tergantung yang geteknya kalau boleh mau, siapa yang mau, siapa yang mau, siapa yang 50. Oke saya yang mau, ya maka. Jadi gak matuh harga ya? Cuma ternyata orang kacih kan 80. Berdasarkan kesepakatan bersama dan untuk keamanan, setiap perjalanan satu perahu, baik itu besar atau kecil, hanya mengangkut satu sepeda motor. Ririn Binti dan Rudy Bintoro melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Barat.